walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh wherever you are wherever whenever itu lagu siapa tuh? sakira istrinya piki ada hubungannya juga sama bola iya betul pikiano bukan? tapi kan piki burki tapi selamat selamat dulu apa masih lama lebaran nih kok selamat selamat pula iya tapi garis kerasnya apa pak Emon sama nih kadang lebihan kali selamat apa ini? pimpinan pelusan udah ada apa lagi mau selamat apa? jabatan awa ini gini aja nih terus pas panjang masa nanti mamak datang bawa apa namanya karton nah mamak tulis depan kantor mamak gitu kan gabatan aku bukan gaji gabatan udah udah selesai tuh urusannya kan Chelsea berhasil melalui ke semifinal final lah semifinal masih semifinal semifinal tapi di FA Cup FA Cup udah pasti juara itu City ini sebenarnya final keduluan ini di Liga Champion ini masih yakin juga tapi tunggu dulu bang tapi kurang sekali kita mau pesta kemana ini hahaha iya iya agak beda kita inilah kan ternyata kan ternyata inilah mungkin acara bincangin yang sebah bola untuk pertama dalam sejarah ya wajarannya itu baju etek biasanya kan jersey ya kan iya 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 tapi ini ke jersey jerseyan juga iya 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 itu si Liverpool aho Liverpool laku yang agak beda ini oh ini jersey pak mis uton ini ya black belt rl inilah ini yang bedanya oh ini ini BN BN ini BN Wali Kuota ya BN punya ini ini bukan BN punya demokrat punya itu hahaha tapi mau kayak pejabat ya iyalah tapi mau pas kali tampang ma'er ini memang pas kan luar biasa kita kayak wali kuota Nah kita canet, Pak Wali. Bung Lister kayaknya masih kebawa-bawa. Bentar lagi di debut. Pokoknya... Bencudnya dari mana nih? Ini dari rumah UIS. Rumah UIS. Itu di Jalan Jamin Ginting. Dia yang punya ini temen baik kita. Bus desainer yang sedang naik daun. Sebenernya udah lama naik daunnya. Kan dia kan punya ini. Mbak Ave ini... Ave Maria ya? Kak, kok Ave Maria? Ave Maria bagus. Ave Maria lagu ya? Sebenernya lagu lah. Sebenernya Ave ini udah lama dikenal. Apalagi di kalangan masyarakat Karo. Dia artis juga nih. Jadi buatan dia nih? Desain. Desain. Jadi... Yang bukan dia lah yang jahit, Mak. Oh iya. Yang jahit lah, Mak. Tapi... Ini... Mungkin kita nih baru nih acara... Bincang-bincang pakai baju... Resmi ya? Terus kayak gini kan? Lain... Anti mainstream. Anti mainstream. Bukan. Kalau yang pakai-pakai baju kaos itu kan pemainnya. Kalau ini kan pemilik-pemilik. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Raffi Ahmad. Usang langsung. Ya. Setahu aku pemilik-pemiliknya Josh. Ini agen-agen. Yang kemeja agen. Yang ngolah ya. Yang ngolah ya, Mak. Yang ngolahnya. Yaudah. Oh jadi... Terima kasih lah ya. Atau selamatnya ya. Iya lah. Sebenernya selangkah lagi menuju Liga Champion ini. Juara The League. Champion. Delik apanya? Ya... Sebenernya... Kita jadi... Ya itu tadi kan? Kayak... Kita... Awal-awal dari kemarin bahas Munchen ini kan? Iya, iya, iya. Munchen... Sepertinya gak akan... Apa... Ada halangan. Gak ada rintangan. Ternyata... Bubur. Ya itulah sepak bola kan begitu. Ya bisa jadi juga sebenernya. Chelsea dan Manchester City final. Cuma nanti gak ada yang nonton lagi. Gak... Aku pastikan... Aku gak nonton. Kalau Chelsea sama MC. Ini sama kayak... Ini sama kayak... Gak ada masalahnya. Setidaknya berkurang. Gimana Pak Agus? Kekalan... Apa kemarin? Prediksi kita sebelum tebas yang ke-39 kemarin? Berprediksi kan memang... Mirip semua kita ya kan? Gak... Yang apa yang... Kayak PSG sama... Munchen. Menang predictable juga. Iya. Padahal udah bisa diprediksi kan? Karena gak adanya siapa itu. Sebenernya kalau... Kalau muncet ya? Kalau tidak akan muncet itu... Karena gak ada Robert Lewandowski kemarin. Kita... Kita mengandang apa kan? Semalam agak ngejek-ngejek Muller kita kan? Iya, iya. Dia kan mulut mainnya bagus. Gak. Meriwanya. Sabur darah-darah. Berdarah-darah. Dua kepalanya. Masih main juga dia. Tapi yang kasihan itu... Munchen... Abis kalah dia... Langsung pelatihnya menyatakan... Musim depan gak lanjut lagi. Siapa ini kan? Si Hansi Flick gitu kan? Iya, ada job yang lebih mantap lagi. Jadi dia mau melatih... Timnas Jerman. Oh... Dan... Ini yang lebih gila lagi nih. Kita bicara gosip atau? Oh... Morino katanya mau pindah. Mungkin ke Munchen. Kok ke Munchen? Kok dia Munchen? Ini kan surang nih. Nasib dia di Hotspur. Walaupun sempat kita bahas satu edisi khusus tentang Hotspur ya. Iya, iya. Waktu peringkat satu kemarin sempat ya. Ternyata sekarang... Ya, begitulah. Oh ya gak usah kita bahas kan? Kalau yang lagi peringkat satu gak usah kita bahas. Oh tidak banget. Karena pasti turun. Karena dengar-dengar... Cuman MC gak kita bahas naik terus kan? Iya. Dengar-dengar ada laci... Laci di... Stadion... Kandang Hotspur. Itu karena saking udah lamanya gak berisi... Piala-piala. Katanya mau dijual lemarinya. Lemarinya mau dijual? Iya. Gak ada isinya. Tapi... Waktu Hotspur lagi... Bagus-bagusnya performanya... Oh dipuji! Menarik kali ya kan bang. Oh special one terhenti. Mulai dari parkir bus. Mulai dari parkir apa gitu. Iya, iya. Itu... Apa? Musim depan. Morin umum sana kayaknya. Ya itu spekulasi mas. Spekulasi mas. Karena... Tapi masuk akal juga kan. Dia kan mengejar gelar lah ya kan. Cuman... Jerman yang belum... Jerman belum ada dia kan. Dia kan sama Guardiola disitu kan. Ya... Waktu... Guardiola belum pernah ke Itali. Dia belum pernah ke Jerman. Sebenarnya... Pernah lagi ke Itali ya Guardiola. Enggak. Guardiola gak pernah ke Itali. Main pernah. Main. Banyak sih. Banyak pelatih-pelatih hebat sekarang yang lagi nganggur kan. Termasuk... Joachim Loe. Loe. Yang... Dia masih pegang Jerman kan? Iya Kak. Kemungkinan bisa jadi dia rocker gitu jadinya kan gitu ya. Ada juga mantan pelatih Juventus. Aligri. Masimo. Itu kan nganggur juga. Tapi ya kita lihat lah nanti. Memang sekarang ini... Gak ada pencantara untuk gak? 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 Gak ada pencantara. Seru ke Indonesia ya. Kayak ada cair wang adalah sikit Uhm. Tentang kurang dapat ini ya. Gak ada pencantara ya. Nah... stripes... Kalo untuk detailnya soal pertandingan semi final lah. Minggu depan aja kita bahaskan. Karena banyak... Untuk peluang ya. Untuk peluang. Tapi apanya itu menarik juga kita bahas. Kenapa juga bisa kalah dia kan? Mucan ya. Terutama Mucan. Arsung Chelsea dulu. Chelsea kenapa bisa kalah di kandang? Menurut Pak Aemon? Dia versiapan untuk final tuh Br. hahaha jadi mengalah mengalah untuk final iya 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 gimana mau ngalah ya kan Porto itu sudah menang 1-0 kalau menang 1 lagi selesai oh belum ya masih masih 2-0 tadi pepanyakan waktu tapi ngomong-ngomong pelatih tadi itu pelatih Chelsea ini kan lagi bagus-bagusnya nih kan Tucel baru Thomas Tucel Tucel bukan Kucel Tucel itu apa ya walaupun Kucel jadi dia sudah menggagalkan langkah Guardiola untuk meraih seks bukan seks ya seks 6 kalau 3 kan triple 4 4 ya itulah 5 aku 0 tau cepet helip Jadi Chelsea sudah menggagalkan langkah ini itu prestasi ya Jadi keinginan ambisinya untuk menyamai rekornya Barca dan Munchen terlepas Padid 5 Rekornya 5 Jadi Munchen sama Barca yang pernah 6 gelar dalam 1 tahun Nah ini sekarang ini kan kemarin sebelum kalah sama Chelsea Itu on track City on track untuk 6 gelar Nah ini udah lepas salah satu Bisa-bisa lepas semua nih Bisa jadi Bisa jadi Sama seperti Liverpool kan Dapat apapun enggak lah Musim depan kan Liga Champions pun enggak dapat mungkin Tapi nanti ada satu edisi tebas kita harus bahas Chelsea nih kayaknya Boleh, boleh, boleh Wani Piro Wani Piro Wani Piro Masa Madrid enggak usah dibahas sekali lagi Eh tapi bertemu di Chelsea, dengan Chelsea pokoknya? Enggak lah, Chelsea sama ini Oh iya Chelsea Madrid Ada kawan kita disini Anju, Anju Martunas Dia apa? Di Di redaksi kawan kita Dia sebagai apa? Dia justru bilang Kami senang kali ketemu Madrid Wah Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Oh iya Aku saking, saking terperanjatnya aku enggak bisa gue berkata apa-apa Mulus kan nanya, jalan itu Ketimbang kami ketemu PSG kan? Mulus balik pulang apa? Mulus kemana ini? Mulus balik pulang apa? Mulus balik pulang apa? Mulus balik pulang apa? Apa yang Pak Emon lah? Mulus pada yang melewati Madrid itu Jadi kalau menurut Bung Emon lebih baik ketemu PSG atau Madrid? Chelsea ini? Sebenarnya ketemu Madrid ini kan final yang keduluan ini iya iya sakit tadi sama si si iya pada akhirnya kan karena si tidak kami kawakan si tidak kami kawakan di FMA si tidak kami kawakan di FMA iya kan nah jadi ya betul juga kata anjuh itu bang jangan marah bang ini kan pertarungan yang dirido ini ya kan tapi tunggu dulu ini mana operatornya nih kok gak jalan-jalan kok gak tuh? di luarnya luka aja kita biasa gak pakai itu iya iya sih tapi kali ini kita gak berapa iya 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 kali ini kita berapa kita gak iya 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 ini gini ya oksigen sedikit masyarakat biasanya banyak kadnya iya banyak kadnya iya banyak kadnya iya 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 rokok-rokok dulu makan makanan ini gak ada ini karena selamat inilah selamat berpuasa bagi sahabat tribunas yang menjalankan ibadah puasa apa namanya? marhaban tiba marhaban tiba oh bukan terbalik bang ayak kita lupa ramadhan tiba 23 hari lagi kita lebaran 23 hari lagi 23 hari lagi kita lebaran Alhamdulillah ya gak terasa ya iya gak terasa pokoknya kita gak ada di sajikan ada ini tapi ada ini iya ini dia ini seperti biasa sponsor setia kita sponsor setia kita sponsor setia tebas awi coffee awi coffee ini wah pokoknya setiap edisi kita ada yang baru itu itu yang apa tuh? ini namanya sidikalang espresso bold jadi kalau yang kita baca ini sebenarnya hasil eksperimen hasil uji coba dari awi coffee karena sekarang ini lagi ngetrend istilahnya kopi kekinian kopi kekinian gak usah sebut nama lah ya gak usah sebut brand lah ya tapi pakai ini gula aret gula aret jadi dia kan istilahnya baru lagi take away maksudnya nyuruh ob kalau bahasa inggrisnya itu brown sugar brown sugar terjemahannya apa? sugar daddy jadi ini dia cocok untuk kopi kekinian itu jadi tetap blended ya? campuran ya gak? ya robusta tapi dia sidikalang ya dari sidikalang jadi cocok untuk kedai kedua kopi yang sekarang ini lagi coba-coba cari bahan kopi yang cocok untuk kopi kekinian kan gitu dan tetap bisa mendapatkannya secara online pun bisa ya? online di marketplace ada atau ke tokonya langsung di Jalan Majapai Jalan Majapai sampai hafal kita tapi rasanya kita belum tahu nih karena puasa-puasa ini puasa pun belum pernah hahaha pernah lah mau tapi kita nih aromanya aja aromanya aja tapi boleh juga dibeli nanti udah 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 lah kemarin kopi jantan emang kan katanya gak suka kopi lebih suka teh manis tinggi makanya gak akan iya bawah buka aja udah mencium gak membatalkan kuasa tapi masukkan aroma ke dalam mulut begini begini karena udah sering ngomong sama Habib itu iya acara buka apa tausiah kultum ngomong pun agak di atri kalau pun diceramainya sekarang ghibah 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 gak nih? berghibah gak nih? kalau ini fakta hahaha yang Chelsea tadi itu ghibah itu belum tentu pasti Chelsea di final itu prediksi mah bila bukan prediksi sama Ghibah hampir mirip hampir mirip hampir mirip ha bukan prediksi yes yes apa jaya 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 gitu ya itu prediksi lain oh prediksi lain oke kemarin gitu nih jadi tapi teringkannya kenapa lah ee apa itu tadi munceng itu lah ini pak liston lah kita kita pertanyakan balik sebagai orang yang yang ngotuk lama Ren Ren iya kan bosennya PSG menang ha eh bosennya hehehe muncengnya Ren pokoknya 80% aku kemarin kan bilang waktu Lewandowski sudah gak ada betul 5-5 dukung bang iya 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 masih tetap 80 gak tau iya turun di 70 70? siapa tuh pemain yang mau dijual bumi stand hahaha munceng kemarin prediksi nya munceng bakal menang kan iya sebenarnya gimana ya kalo menurutku sih PSG juga bagus gitu ya ee mungkin masalah strategi juga gitu kalo kita lihat statistik kemarin munceng ini sering tidak efektif ya bang ya terus beberapa kali blunder juga katanya kalo dalam penilaian beberapa ahli termasuk yang dilakukan si di ee backnya sama keepernya juga termasuk gitu jadi ee ada sekelas newer tuh ya nah newer sama ya itulah Mbape ini kan toko kunci disini sementara di di munceng leon doski gak main eh jangan lupa waktu itu Neymar sudah main sudah main Neymar jadi oh ya Neymar sebenernya menjalankan kebaik disitu luar biasa nih walaupun gak gurgul tiga kali kena tiang Neymar itu iya 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 oh eh tiga kali kena tiang satu kali pas itu udah kalo menurutku udah sembilan puluh persen lagi tiga kali nih gak kena apa lewat jadi udah mulai menunjukkan performa lah dia di Liga Champion ini yang langsung on apalah on fire dia setelah cedera gitu langsung on fire makanya memang berbahaya yang dibilang Anju tadi agak ngeri juga memang kalo Chelsea jumpa jumpa PSG iya mungkin ya itu belum setuju lewat Ya kita kan dilihat kan, Madrid PSG kan gila-gila sebenarnya, cuma tinggal mental aja Tapi PSG itu kan belum ada, itu tadi, mental Dia spesialis Kalau dia jumpa Chelsea, ini yang sama-sama masih, Chelsea memang pernah juara sekali Tapi kan nggak terlalu ini dia, tidak terlalu segen sama Chelsea Perkara mental ya, karena ini Liga Champion, sudah semi-pinal pula kan Sudah semi-pinal Jadi siapa yang melawan siapa itu sangat dipengaruhi oleh mental pemain yang melihat lawannya siapa Tapi mungkin kepercayaan diri semenjak ngalahkan Munson ini ya, masih bertambah Madrid pun dia pun nggak Lawannya City kan Ini City Kalau aku, sama-sama nggak berpengalaman Oh, England Final di Liga Champion kayaknya? Nggak, nggak Nggak ada Yakin nampaknya? Ini Perancis lawan Spanyol Tapi bisa ganti nanti Liga Champion, Liga Malam Jumat alias Europa League Itu All England dua-duanya? Bisa jadi Bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Liga Malam Jumat ya Karena ya Buat apa lagi dikejar, nggak mungkin bisa dapet jatah Suara Liga Champions dari Liga itu? Ya Kan gitu? Udah terlalu jauh gitu ya Mereka ngejarnya kemari ya? Iya gitu Cerdas Oke Nanti di final bisa kongkali-kongk Bisa sampai matalah Karena itu kan udah pasti lolos Iya Iya Kalau itu sih kita ragukan juga Tapi aku lihat Liverpool kok anjuran-hanjuran ya Pak? Itu ada kabar si Klopp mau hengkang, terus si Salah juga mau hengkang, kayak udah nggak apa lagi gue tengok Nggak solid ya Iya udah nggak solid Nggak solid Kebanyakan-banyakan fans-nya pun juga nggak solid juga Hahaha Bisa pula fans nggak solid Hahaha Bisa pula fans itu Tetap Sama Arsenal itu sebelas-dua belasnya Apapun yang terjadi Liverpool juga Potensial masuk surga juga apanya Perdukutnya Perdukutnya Sebagai Hostnya Tausia Ramadhan Orang yang masuk surga itu apa? Orang yang bersyukur dan bersabar Iya Ya itulah supporter Arsenal Sampai sama Liverpool Bersyukur bersabar Bersabar Apapun hasilnya bersyukur Bersabar Betul Kalau dibubarkan bersyukur Sabar ya Kalah bersyukur Dibantai bersyukur Oh Tunggu tahun depan gitu Sudah sampai berapa tahun ya Ya Mau cemana lagi Hahaha Bersyukur Baru orang yang bersyukur itu Baru orang yang bersyukur itu Baru orang yang bersyukur itu Pasrah Dari ngelas Mimimu kan kenapa? Kesedihan ada Dari mata Dari mata Tapi menurutnya capek Pak He? Capek Kayak supporter Supporter Madri itu ya kan Baru kalah berapa kali Masih panjang lagi Apa nya? Eee Kompetisinya Baru kalah dua kali Pecat latihnya itu Pecat Jadi kita udah gak bikin juara kan Baru empat pertandingan Lima pertandingan Sudah 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 Artete Artete Gimana jelek kali kemarin Oh Tetap Artete Artete Gitu kan ya Belipun proses Belipun proses Tak apa nak Hasilnya proses Terus Kalau istilahnya Indah pada waktunya Entah kapan Nanti lah Selanjutnya Selanjutnya gradasi Baru indah Aduh Ini ciri-ciri masuk surga itu Tapi kalau di Liga Eropa Ya aku Masih Tapi Meyakinkan Kalau yang land final Tapi serunya kan Ini kan Arsenal Dalam Vila Real Vila Real ini Sering juara Di Diga malamnya pak Iya Cepilla Cepilla Astaga Jadi Maksudnya sih ini Pelatihnya Pelatihnya itu kan Mantan Arsene Tim apa Apa Mantan pelatih Arsenal Si Siapa Siapa pelatih ini Eh Aduh hai Aduh hai Aduh hai Kita carilah ya Iya Jadi dia sudah pernah Beberapa kali Membawa Tim Apa Sevilla ya pak ya Sevilla Jadi Juara Apa Liga Eropa Liga Eropa Beberapa kali Dan akhirnya Kemarin terakhir Waktuan Arsenal Sempat juga Bawa Arsenal ke final Tapi kalah Nah ini sekarang Arsenal mudah mudahan lah ya Ke semifinal Apa Ke final Ketemu dia lagi Nah gitu Kalau MU Ketemu dengan Eh MU sama Ace Roma Ya Ace Roma Ini memang MU lebih diunggul kan Emangnya Ya secara Apa Statistik Riwayat Pertanian yang lama-lama Emile Emile Megang Lawan Lawan Ace Roma Pernah kan menang 7-0 Itu Zamannya Wakti itu Masih Francesco Totti Francesco Totti Kemudian Nakata Di situ Bahkan masih Bahkan Jepang Oh iya Unai Emery Namanya agak susah Jadi Agak lupa Jadi ngomong-ngomong Itu Pernah pelajar PSG juga Yang dibanti warga 7-2 7-2 7-2 1 Jadi Muhammad Salah ini Mau hingkang kemana Rencana ya Pak Belum ada klub yang menerima Eh Kemarin tuh Madrid Yang mau ambil Gak tahu mungkin Di proyeksi untuk Menggantikan tempatnya Eden Hazard Berasa yang Mula balik cedera Gak sembuh-sembuh Berasa memang Ada Kalau di kita Pekongnya lah Pekongnya Waktu di Chelsea Payah Cederanya kan Disini Payah gak cedera Main dua kali Cedera Tiga bulan Main satu kali Cedera dua minggu Terus cedera Pengsuinya Pengsuinya gak bagus Kayaknya Jadi yaudahlah Cari pegantinya yang baru Jadi kiri dan kanan Sekarang dicari Mungkin salah disitu Tujuan utamanya Jelas kan Mbak Pe Kalau Haaland Mungkin Biar Biar seru-seru aja Ke lain lah ya Kasih ke Barca Biar supaya Supaya Apa Bangkit kembali Ronaldo PS Messi Oh gitu ya Penerusnya kan itu Kata orang sekarang kan Tapi Breaking news Aku baca Bape tidak mau Perpanjang kontrak Tidak ada kayak Ya memang Sudah 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 Kemungkinan 80% ke Madrid lah Kemungkinan ya Kemungkinan Kemungkinan Itu dibilang kan Memang kan Jamie Carragher bilang kayak gitu Bang Sebenarnya Pemain sekelas Mbappe dan Neymar Tuh gak cocok main di Liga Perancis Dia bilang begitu Oh iya? Cocoknya Di Liga Inggris Atau Liga Spanyol Mungkin Kan gitu ya Ya Kadang-kadang Komentar-komentar Ahli ini Kadang-kadang mungkin kan Ada isinya juga Gak ngerti kan Ikut menggoreng juga kan Begitu juga Dengan Kabar salah Mau keluar lah Apa segala macam Itu sebenarnya bisa jadi Goreng-gorengan Gitu ya Ya Tapi kalau aku sih setuju Sebaiknya Mbappe itu Udah cukup lah Menghabiskan masa muda DPSG Sekarang Masuk real Apa Yang lebih Kebunia nyata Istilah kasarnya Begitulah ya Karena terlalu jauh Memang Kualitas Dua orang ini Secara teknis Dibanding yang lain Neymar itu bisa lewati Empat-empat main Kalau di apa Kalau di Liga Perancis Liga Perancis Coba di Liga Spanyol Atau gak akan tepas dia kayak gitu Lewat Bolanya enggak Dia lewat Apalagi itu Masih ada Ramos Ramos Abis Lewat satu Di Liga Spanyol Eh Liga Perancis Bisa 45 orang Dilewatinya Karena back-back yang keras pun di PSG main Gak mungkin back-back yang sendiri dilewatinya Hahaha Iya Iya Betul-betul Betul-betul Jadi selain Jadi kita doakan lah Mudah-mudahan Mbappe itu ke real yang benar tadi Seperti di Palestine bilang Ya ke Madrid udah pas lah Jalan yang pas lah itu Sebenarnya kalau bisa ke Arsenal sih sebenarnya Tapi Bayarnya pakai apa gak tahu ya kan Hahaha Arsenal sih Liganya Nyata Nyata Klubnya Hahaha Klubnya Kemunduran juga buat dia Hahaha Hahaha Messi lah Messi lah pindah kartu Nah Nah Dengan ada sisa-sisa Hahaha Pas lah Mungkin juga lah Sebenarnya Arsenal kan mana mau ngambil Iya juga Mana mau Arsenal uang banyak Iya Nari uang banyak mau Iya Iya kan kooperasi tuh Iya kooperasi Hahaha Masih uang pinjam Bunga besar Mak Bunga besar Beli kecil Jual besar Beli 100 ribu Yang paling apa itu ini ya Si Ehm Fabregas Fabregas lain nambil dari Barca Tapi sama juga sama Dortmund Aku Aku hitung itu Dortmund Dortmund itu Cocok juga lah itu Koperasi simpan pinjam Hahaha Kalau merger bagus ya Coba lah tebak bayangin Erlang Haaland itu berapa waktu mereka beli Dikambil ya Sebelumnya Sebelum meeting Haaland itu Yang ke Arsenal siapa? Obameyang Obameyang berapa waktu di beli Ehm Dibili Dortmund Dari klub sebelumnya Kemudian dijual ke Arsenal berapa Besar Lumanya Kemudian Haaland sekarang Dibelik mungkin di bawah satu juta Ehm Ponseling kan Satu juta euro Sekarang dijual beberapa Udah pake lelak sekarang juga Kayak Kayak di balai lelang gitu Ayo Siapa yang paling besar Masuk hilang di CP Mak PT Bukan CPD ya Ukurannya PT Aduh T Gila ga? Wah hanya untung ya Hmm Jadi kalau untuk Membahas prediksi champion nanti aja lah ya Masih banyak 2 minggu lagi ya Masih ya Tanggal 26 ya Mereka sudah ketahuan 4 tim ini di seminar siapa Wah Oke lah untuk Ehm Membahas lagi terkait Ehm Liga Malam Jumat ya Sahabat Tribuners Gak salah kita Rehat sejenak Walaupun memang kita gak ada minumnya Tapi kita rehat sejenak Kembali lagi sahabat Tribuners Kembali lagi sahabat Tribuners Kita coba akan menggali tentang Pertandingan Dijamalan Jumat ya Aduh Gak usah lagi lah Dijamalan Jumat ya Kenapa bang? Kan sebenarnya final itu Apa karena ada Arsenal apa yang mau bahas itu bang? Tenang tenang Tadi Tadi udah kan Ada lagi Ada lagi Mendingin Arsenalnya aja Ada komoditi yang lebih hot Maksudnya apa nih Sekarang? Apa? Ada kudeta-kudeta lagi nih? Ah iya kayaknya kudeta Semacam itu ya Kudetaan Kudeta hati Kalau kata Fikir Apa lagi ini? Kudeta apa buka cabang ini? Jadi Ini kan Akhir pekan kemarin rame-rame ini Semua Pakar sebak bola Klub Wefa FIFA ini ngamuk Karena ada namanya makhluk Yang namanya ini Europa Super League Makhluk Makhluk ini belum jelas Makhluk yang gak jelas apanya ini Sudah jelas sih Tadi malam di Di Apa ini? Disahkan oleh Para founder ya Ada 12 Ada 12 Klub Klub terbesarlah Disa dia bilang ya Pemegang saham lah ya Boleh dibilang gitu? Ya mereka jadi Klub besar katanya Anda kutip Pemegang saham di Makhluk ini European Super League namanya Terus mengadakan apaan? Di bestagi Lounge Lounge UEFA UEFA kan tingkat Tingkat Benuanya ya Kalau FIFA dunia Nah Ada lagi Tiba-tiba 12 klub 12 klub Kita gak tahu ini siapa yang pertama ini Pasti saling ajak-ajak ya Mau membentuk turnamen atau Liga baru Namanya Europe Super League Berarti level-level Eropa lagi ya? Ya masih di Eropa memang Sebenarnya ini sudah Lama Ton berdua 2009 Itu pertama kali Isu ini udah lama Mulai digulirkan ya Kenapa? Karena ketidakpuasan dari Klub-klub Kaya Kaya ini Klub-klub kaya raya ini Atas? Kepuasan atas apa nih? Atas mekanisme Kompetisi Champions Liga Champions Kalau dulu Liga Champions itu kan Hanya Juara-juara Eh juara-juara Liga Juara satu Sampai juara empat Enggak Dulu juara satu aja Yang pakai kualifikasi Oh ya 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 Jadi Liga-liga besar itu Juara satu dan tantang Oke Nah Dan itu di Liga besar aja kan? Di Liga Inggris Italia Spanyol Portugal Jerman Portugal, Perancis Dan Itali Perancis Lima Oh lima Eh dan Belanda Satu lagi enam Kalau sekarang kan nggak? Mau Liga Cyprus pun ada kan? Ada Austria entah apaan Mereka memberi kesempatan UEFA itu memberi kesempatan Untuk Klub dari negara-negara Yang tidak termasuk Big Six itu Untuk Ikut di Liga Champions Kalau dulu kan tidak Itulah dulu Ada namanya Piala Liga Champions Piala Champions Ada Piala UEFA Ada Piala Winners Ada Piala Intertoto Intertoto Jadi yang Tanda kutip Yang kurcaci-kurcaci ini Klub-klub kecil Dari Liga kecil Itu di Intertoto Masuknya Hmm Aksesnya dari situ ya? Juara Dia misalnya Juara di Liga Cyprus Atau di Liga Apa Negara-negara yang kecil itulah kan? Austria Austria Tapi kan itu masih mengakomodir wilayah Eropa itu? Iya memang Seluruh Eropa itu diakomodir sama mereka Cuma sekarang Juara Liga Cyprus itu Berpeluang untuk bermain di Liga Champions Bersama Madrid Bersama Barcelona Bersama Juventus Kalau dulu kan tidak Ya mereka saja di situ Namanya Liga Champions Liga Para Raja kan Ya Raja-Raja aja yang lain Nah mereka Mau mengembalikan itu sebenarnya Yang di Liga Super ini Jadi ada 12 Kalau dari Sebenarnya ada juga yang Yang diajak Tapi gak mau katanya Belum mau atau Masih memikirkan Atau memang sudah diputuskan? Kalau aku lihat memang gak mau Misalnya kayak PSG Seperti yang PSG gak mau PSG itu dia Menolak karena Yang punya ini Sudah punya hubungan bisnis yang sangat Ratlah dengan UEFA kan? Karena dia yang punya Hak siar Hak siar juga segala macam Terus Dengar-dengar ada Munchen sama Dortmund Yang nolak juga Alasannya Kurang tahu lah ya Kalau Munchen sama Dortmund Mungkin masih bisa Ini lah Lipschik satu lagi Lipschik nolak ya Oke Lipschik gue gak ditawarin Jadi yang menerima ini Yang katanya Mau 12 ini Yang mau bikin Super League Rencananya bulan Agustus ya Bang Agustus Berarti ini sistemnya Turnamen Turnamen Dia bagi Bagi wilayah Bagi wilayah Mungkin wilayah Atau apa namanya Tapi Tapi dia Bagi 2 Dia kan 12 6 6 6 sini Jadi 3 yang teratas Itu langsung masuk Babat kedua Cuma 3 negara jenis itu kan? 3 Cuma jatah si Inggris lebih banyak kayaknya ya? Pasti Pasti menyesuaikan lah dengan Apa Dengan jumlah lah ya Karena sekarang ini yang baru ikut kan Bertiga 3 negara kan? Rencana 15 Dari 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 Spanyol itu ada Madrid, Barcelona ATM Atletico Atleti ya Italia itu Juve Inter dan AC Milan Inggris itu Dua Manchester Liverpool Arsenal Arsenal Tottenham Chelsea 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 Jadi Kalau solve format kayaknya belum ya bang? Belum fix ya? Belum fix Cuma Yang jadi Kecurigaannya ini memang Kalau kita cari-cari Ini belum ada statement dari masing-masing club Apa alasannya? Jadi masih Sifatnya rumor Yang aku dengar Dari ini sudah ada Dari Madrid dan dari Juve sudah ada Oh begitu Karena? Karena dia memang penggagasnya Oke Presiden Madrid Valentino Perez dan Oh iya Siapa tuh? Dari Juventus Betul 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 Jadi kan Perez itu justru Dianjikan gini Ini kan dapat Dapat penolakan dari UEFA dan FIFA Mereka bilang begini Ini klub-klub yang 12 ini akan didenda Dan Pemain-pemain dari klub Yang ikut Super League ini tidak boleh main di Liga Domestik Liga Domestik Liga Domestik Liga Domestik dan Liga Piala Dunia Gemainnya Nah Florentino Perez malah bilang gini Oh kalau perlu kita bikin Piala Dunia sendiri Oh Pak Udah lah Ngerti pokoknya Kalau menurutku ini udah Apa ya? Seperti Bang Agus bilang Ini udah lama ya Bangnya Masalah Keresahan klub-klub kaya ini kan Klub kaya sebenarnya ini Pemicunya denger-dengar Bang Agus Musim depan format Liga Champion mau diganti lagi Jadi dia kayak semi turnamen mau dibikin Nanti Dibikin turnamen nanti Gak kayak Pakai babak penyisihan lagi Bang Mungkin itu Perkara cuan juga ini Pak Emon Pada bagi-bagi Perkara cuan Kalau dengan format yang sekarang Mungkinan itu bagi-baginya sedikit Jadi kan kalau Merasa gak cukup ya Kalau dari FIFA ini kan Dia semangatnya katanya ya Open Pemerataan 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 Tim besar, tim kecil Sama merataan Sama diperlakukan Mungkin Jatah duitnya juga sama gitu Tapi kan kalau dari sudut pandang klub besar Mungkin itu tidak fair Kalau klub besar yang dibilang adil itu Adilnya proporsional mungkin gitu ya Karena apa? Karena mereka menggaji pemain kan Mungkin lebih banyak keluar duitnya Kan begitu Mungkin yang dimaksud keadilan itu keadilan yang bagaimana dulu Jadi perkara cara pandangannya Ya cara Kalau klub-klub yang besar ini Yang kaya ini memandang dari sisi finansial Kalau dari FIFA dan GFA sendiri Dia pemerataan Nah tapi Kalau menurutku ya Kalau dengan format yang sekarang Itulah sepak bola kalau menurutku Ya kan Karena akan ada kejutan Misalnya Atlanta bisa masuk sampai ini Ya kan Kemudian pernah ada Porto dan Monaco di final Itu kan Ya memang secara bisnis itu gak bagus Secara bisnis gak bagus Siapa mau nonton Porto dan Monaco di final Atau Chelsea melawan apa? Atau Chelsea melawan City Yang main kan Yaudah Madrid Lawan Barca Ya memang Gak ada kejutan situ Siapapun yang menang ya memang Tinggal kekuatan mereka situ Aduh kekuatan Tapi kalau main Barca lawan Apa kemarin yang kalah Barca nya? Gak ada ya? Gak ada Gak ada 1-8 ini ya? Ya sih Inilah misalnya Porto lawan Monaco kemarin Yang Yang di final kemarin Kan gak ada yang menyangka Yang seperti itu Kejutan-kejutan itu Gak akan terjadi Dan kita senang dengan itu kan? Itu sudut pandang abang ya? Ya Tapi kalau sudut pandang aku memang bunga stone Kalau ini memang gak wajar juga Dari namanya aja udah salah itu Ya buat Eropa Super League Super League Yang artinya harus negara-negara Eropa lah Yang berada di Di apa? Di turnamen itu kan Bang? Ini hanya keterwakilan berapa negara? Nah itu yang super Ya Mon Itu yang super gak? Itu yang supernya Ya Coba misalnya membandingkan Antara Liga Inggris dengan Liga Skopernya Atau Liga Andorra Atau Liga Gibral Apa? Gibraltar ya Menyebut namanya pun payah tuh Nah itu kan gak Gak Imbang kalau di ini Tapi mereka punya kesempatan Untuk maju ke 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 Babak grup Oh ya kan? Lolos Memang panjang perjalanannya Ya Jadi sebelum masuk ke babak grup itu Ya kalau apa kan Klub besar kan tinggal Ongkong-ngkong aja Nunggu disitu kan? Tapi klub liga kecil Dari Siprus Dari Dari Andorra Dari apa itu Harus dari babak Kualifikasi pertama Kualifikasi pertama Kedua, ketiga, keempat Kemudian baru masuk ke play-off Play-off Baru masuk kesana dia Udah babak blur dulu Baru masuk kesitu Ya kan? Tapi mungkin terlalu berlebihan juga itu ya Presiden Madrid itu Menurutku ini bisa jadi gini Sebenarnya bang Ini Alat bergening mereka Untuk menaikkan Apa tadi? Supaya Untuk mengubah format Supaya Kepentingan mereka lebih didengarkan Oleh FIFA Dan UEFA Menurutku begitu Tapi UEFA kan udah buat ancaman tuh Ya akan berlaku Mau ada ancaman itu Gimana berani UEFA? Ternyata gini Coba Ini Membayangkan Siapa dunia gak ada? Yang di dalam itu 12 klub itu Klub besar Itu pengenuh champion Liga-liga besar Cimana jadinya Liga Champion? Tidak ada orang itu Sekarang aja Kan orang bilang Tidak ada Barcelona di perempat final Katanya kan? Udah malah seorang nonton Gimana kalau Tidak ada Madrid Tidak ada Barcelona Tidak ada Juventus Tidak ada Liverpool Di Liga Champion Dan katanya kan Salah satu Salah satu hukumannya katanya Tidak boleh bermain di Liga Domestik Liga Domestik Bayangkan Liga Italia Tidak ada Juventus Inter Milan Tidak ada Inter Milan Gak masuk akal Gak Misalnya di Liga apa? Di Liga Inggris Liga Inggris Gak ada City Gak ada MU Gak ada Liverpool Gak ada Chelsea Gak ada Arsenal Gak ada Auspur Apa jadinya? Yang main Watford West Ham West Ham Apa jadinya waktu Piala Dunia Gak ada salah satu Misalnya gak Gak ada Brazil Gak ada Italia Ya pasti Gak ada itu Gak bukan Brazilnya Pemainnya Gak ada orangnya Gak ada misalnya Tapi bayangkan Piala Dunia Gak ada Neymar Piala Dunia Gak ada Mbappe Justru aku melihatnya Nah tapi memang kan Ketidak ikutsertaan mereka Ini kan karena mereka Boycott lah ya Istilahnya Ya karena membuat Semacam turnamen Tandingan Tandingan Indonesia dulu Ada ISL Ada IPL Indonesian Premier League Dualisme juga tuh Dualisme Itulah dibuat Pedang Cip Apa semua Bentuk ini saja Sinyal-sinyal Dibilang Gak puas dia dengan apa ya Ya ini kan mungkin bulan Ramadhan ini bisa dipakai untuk apa ya Lebih Mencerahkan diri Duduk bersama Gak puasa bersama Gak puasa orang itu kayaknya Gak puasa Tapi kayak kalau menurut Bung Istan bakal mulus gak itu? Strategi mereka untuk buat Eropa Kalau menurutku Pasti FIFA dan UEFA mengalah Karena publik itu gak mau tau sih sebenarnya gimana Mereka pengen ngeliat pemain-pemain kesayangan mereka Klub mereka itu di tempat yang sewajarnya Tanda kutip begitu ya Berarti Liga Champion bubar? Tidak Tapi mungkin bakal lebih mengakomodir kepentingan klub-klub besar ini Mungkin Inggris kan ini ada 6 Jatah Inggris selama ini berapa bang? Sebenarnya udah banyak Liga Inggris Mungkin 5 Nambah 1 Nambah 2 Berarti kan Jadwal makin padat lagi lah itu Nah itu juga memang yang menjadi konser sebenarnya Belum lagi piala antar klub itu lagi Ini kan berarti kalau mereka mainnya bulan Agustus Berarti mereka berharap setelah Setahun juga dong? Euro ya bang ya Setelah Euro Tapi itu Memang Kalau ini berjalan Mereka gak akan ikut di Liga Champion Karena Apanya sama Sama ya Jadwalnya ya Sampai April Agustus ini sampai April tahun depan 2022 Itu jadwal mereka Pokoknya ini memang Ini memang lagi 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 Bingin pusing lah memang Sampai dimana tadi? Pusing Berapa menit Pan? 15 15 15 Udah bisa lah 5 menit lagi ya Oke 3 2 1 Ya Kalau Menurutku ini bakal apa ya Pasti Mungkin Gak ajal Kalau menurutku Gak ajal Gak ajal Gak ajal Gak ajal Ini gerta aja Sebenarnya Alex Ferguson Sendiri pun Menganggap Tetap Liga Champion Itu masih yang terbaik Setelah Setelah bola Kalau kita Sebagai penggemar Sepak bola Sejati Kalau aku lah Gitu kan Ya kita menanti Kejutan itu Justru sepak bola Itu disitu Bola itu bundar Kalau dengan Eropa Super League ini Gak ada lagi Bola itu bundar Betul Ya karena Klub Apa semua Seperti melihat Sudah semifinal Semifinal Liga Champion Liga Champion Semifinal Ya udah Ya ini ganya Memang itu kan Kecuali sekarang lah mungkin Tapi dari Pavaran Liston tadi Bang Kayaknya berpotensi Bakal disetujuin Tidak Ya Pas sama UEFA Kalau memang dia gak punya Kekuatan untuk Menganulir itu Dia gak bisa menganulir Tapi Mungkin mengakomodir Kuntutan lama mereka itu Ya Mungkin entah Entah bagaimana Dibuat nanti sistemnya Ya 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 Mungkin dikembalikan Berarti paling tidak Dinaikin lah Misalnya kuotanya Entah jadi tiga Masalah ini mungkin ya Duit Mungkin kan Ini kan FIFA sama UEFA ini kan Mereka lah yang punya Hajatan kan gitu ya bang Ya tapi Klub-klub ini pun Merasa punya Hak juga Janganlah misalnya Pengaturan jadwalnya Juga harus Lebih disesuaikan Karena Klub-klub besar ini kan Kayak tadi Manchester City Dia 6 ajang Dia ikutin kan Begitu bang Sementara klub-klub yang kecil ini Gimana Paling cuma 2 Atau 3 Kan begitu Jadi Mungkin Kompleks sih sebenarnya Sebenarnya udah lama nih Apanya Bahaya latennya Seperti yang bang bilang tadi Termasuk juga mungkin Bayaran juga Bayaran kepada Masing-masing klub ini Kita sih berharapnya Liga Champions Sajalah Begitu ya Tapi FIFA juga Atau UEFA Harus lebih Ini juga lah Terbuka Apalagi kan Sebenarnya FIFA ini pun Sedang jadi sorotan Karena mereka Identik dengan Yang kan dibilang korupsi lah Segala macam Kan begitu Jadi mereka Harus lebih Lebih terbuka lah Dengan Aspirasi Klub-klub ini Begitu Yalah Pokoknya dengan Apapun keputusannya itu Ini Ingat apa Emon dulu Balap Dulu ada F1 Ada E1 Ada E1 Itu kan yang dibuat oleh Seorang Pangeran dari Araf Itu sempat Pembalap kita Main disitu kan Hananda Mikola Itu kan Semangannya Hampir sama Sebenarnya sama ini Melihat Tapi itu Enggak Kalau kemarin itu Langsung lama Enggak langsung lama kan Langsung lama E1 E1 Furia Sebentar saja Ya mungkin Dia ingin menunjukkan Aja powernya itu Ya kan Mungkin yang membedakan Adalah Waktu itu E1 Dan F1 itu Tim-tim besar Dari F1 Tidak migrasi Kalau ini masalahnya Semua Tim besar Tim besar Migrasi Berarti Tidak ewan kan Enggak ada Ferrari Enggak ada McLaren Enggak ada Mercedes Dan pembalap-pembalap Tidak migrasi Makanya ketika Ini Ini Berapa Dulu Masa Dulu Ah ini Ini Lawak-lawak Ini Ketua orang Jadi Pembalap kelas 2 Wow Yang kelas 1 Sudah 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 aku, waduh sadis sekali ada media bikin judul berita ini aduh, gak bisa tidur aku bacanya eh apa katanya? lawan apa? dia bilang, Arsenal super kocak ini kan Europe Super League dia bilang gini, Arsenal super kocak lawan tim degradasi hampir kalah tapi ikut European Super League ini kan seharusnya kita jatah Inggris itu cuma 4 aja lah Arsenal sama Chelsea sama TTH lah, sama TTH Ngo Eskut lah Arsenal ini kan belakang-belakangnya aja kurang bagus Arsenal ini kan belakang-belakangnya kurang bagus belakangnya 15 tahun ke belakangnya sekarang memang dikunci 400 bangga ya berubah lagi ya kembali di 400 Champion di beberapa negara besar itu jatahnya lebih dibanding yang lain ada satu negara yang satu negara itu cuma 1 itu pun harus play off berarti kan itu opsionalnya seperti itu kan masih masuk akal gitu dibanding dibanding mereka harus membuat turnamen tandingan kan tapi apapun keputusan FIFA itu lu ilang terbaik lah pastinya ini yang otaknya memang Arsenal nih playmaker ya? iya 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 aku yakin iya aku yakin hotpur juga dong hotpur juga dong make sense make sense make sense game barunya itu mudah-mudahan Arsenal menang apa nih final Liga Malam Jumat biar usah Liga Champions kong kali-kong lah kayaknya sama MU nih ya udahlah kalian kan udah dapat iya berarti itulah ya kalau jobol final kalau jobol di semifinal ini cuman berat pilar real ya pilar real lah tapi makanya semangat kalian dari tadi mendukung 12 klub itu enggak lah kita mendukung Liga Champions lah nah gitu sama kayak share Alex lah ya iya 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 kalau aku lebih udah lah main di eh di Indonesia pun lu pernah itu bang? iyalah IPLISL IPLISL kan? iya bang tapi dua tapi dua ini bang dua ke pengurusan ke pengurusan ke pengurusan apa PSSI dua kalau di sana kan satu sampai PSMS pun dibagi dua ya dua oh nanti bisa jadi kekacauan juga itu mana tahu ada real Madrid tandingan iya untuk main bedalah bang enggak satu main di apa kan di di tempat latihan Eropa lah normal lah Eropa Super League kan? kemudian PIPA dan UFA membuat ini kan? saksi kan? membuat sanksi dan ini buat lagi real Madrid yang baru main di situ kalau itu sangat kuragukan karena iya klub ini kan bukan macam ini bukan punya pemda kalau pemda mungkin ini kan PT ini kan PT perusahaan perusahaan mereka apa ini merekrut orang Indonesia jadi apa? konsultan ya bang konsultan jadi kalian udah pernah merasakan seperti ini kan? oke coba buat di sini di Eropa kan? kalau orang goreng jangan tanya nama Nurdin Halid bang selesai semua akhirnya dulu yang ISL IPL itu siapa yang tetap berjalan? siap IPL? apalah Ubar 22 julius raja lah ya terkenal ya jauhnya tuh julius raja dulu bisa pindah dia dari tim ini... tim tumari itu aku udah sempat ketanyakan tuh sama dia apa bang kekiat dan rahasianya bisa lompat? belum dijawabnya kalau udah ini makin panjang buahnya ini gak ada dualisme kan sekarang? iya ada lah ada lagi? ada yang lama dulu bang lagi? masuk? iya tapi sudah kita ini rasanya agak clear bang masih apa? tapi jangan-jangan tarik pucuk juga persatuan sepak bola medan sumut lawak-lawak kan? bukan bang takutku bang ini perkara jari pucuk semua ini bang uang mundur juga ini uang mundur juga ya pak? uang mundur pak eri pengalaman kali uang mundur emang itu carinya kalau pilkada carinya siapa? lawak apa? kandidat siapa kandidat yang mau cari uang mundur itu didekatin makanya sebelum bawa tempel kan? iya si ramon calon dvri dan pilk bla 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 bukan calon pilkada? enggak kalau dvr mana ada uang mundur? ada 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 belum berpengalaman kalau pak eri kalau ada pilkada dia enggak mencari siapa yang calon jadi dia enggak mau mundur iya 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 bagi nanti uang mundur kan ada persenan ya kan? iya 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 memang pas kali baju kita nih ya pas agen ya agen mundur iya iya oke lah sampai tribuners iya 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 akhir dari perbincangan ini dengan kesimpulan wang mundur ya wang mundur ya kita terima kasih semua untuk mbak api dari rumah wis dan bagi sahabat tribunals yang akan menikmati berbuka puasa ya selamat bisa juga dibeli untuk ya boleh-boleh rumah wis dia punya galeri di mana alamatnya nanti ada ditulis ada kita akhiri selamat berbuka puasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh